Hari ini saya akan kembali menyampaikan data kinerja kesehatan. Hari ini kita telah melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 20.504 spesimen, sehingga total spesimen yang kita bereksa adalah 1.221.518. Kasus positif yang, konfirmasi positif yang kita temukan sebanyak 1.639, sehingga totalnya menjadi 86.521 spesimen. Kalau kita lihat sebarannya, maka DKI Jakarta hari ini melaporkan kasus baru sebanyak 313 dan sembuh 326. Jawa Tengah melaporkan kasus baru 300 dan sembuh 420. Jawa Timur hari ini melaporkan kasus baru 275 dan melaporkan sembuh 474. Sulawesi Selatan hari ini melaporkan 158 kasus baru dan 519 sembuh. Kalimantan Selatan, 109 kasus baru 30 sembuh. Kalimantan Tengah, 75 kasus baru 74 sembuh. Bali, 55 kasus baru dan 119 sembuh. Saudara-saudara, Provinsi yang melaporkan penambahan kasus di bawah 10, ada 15 provinsi. Dan 5 provinsi melaporkan tidak ada penambahan kasus baru sama sekali, diantaranya adalah Bangka Belitung, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Kasus sembuh yang kita laporkan hari ini adalah 2.133, sehingga total sembuh menjadi 45.401. Meninggal 127 orang, sehingga total menjadi 4.143. 464 kabupaten, kota yang sudah terdampak di 34 provinsi, dan kita masih melakukan pengawasan terhadap kasus suspek sebanyak 37.505 orang.